Halo geng, kembali lagi di Scrobear TV Kali ini kita akan review gameplay dari Moffin ini Yaitu hero nya itu Tiny Si batu-batu ini Dia itu posisinya pada game ini roaming Walaupun biasanya pasti offline atau mid Bisa juga save lane sih Tapi game ini si Tiny ini akan roaming Berbeda dengan game-game sebelumnya yang sering saya review itu mid Tapi buat ngelihat gimana hero-hero yang dibantu tim-tim-timid Di save lane ataupun offline Itu bergerak gimana Kenapa mereka bisa berada dimana-mana itu Kita lihat gimana pergerakannya Jadi intinya si Tiny ini posisi roaming itu Keliling-keliling aja sih Bantu ngekill musuh Bantu ngemusuh-musuh Supaya musuh itu gak bisa goyang Gak punya kekuatan ya Di early game maupun late game Mersplot tadi Si BB tadi over kesini Tapi saya gak saya liatin Karena kita mau ke Tiny nya apa nih Kita lihat Tiny nya itu di top Yeah stuffed Ini enggak enggak apa ya Tetap aja Pro ya depannya bukan artan-artan seperti kalian jadi pada umumnya itu kalau roaming hitamnya butuh speed buat lincah pergerakannya terus Tenggol tetap untuknya buat bisa nge-sustain hidupnya di-game juga kelari dan buat mananya kalian tadi kan di bebenya udah dua kali mati di lompatin tadi ke tower supaya bisa kena hit-tower yang sakit banget 90 DM itu tadi karena gak liatin kondisi tadi ini ini sekitarnya itu bisa dilompatin ke bentuk tertentu jadi lawan tuh bisa dilompatin ke deket tower maupun teman juga bisa dilompat ke musuh ya kita lihat kita ininya bunuh diri ya di tower karena dia mau ambil hitam di apa namanya di fountain supaya gak gak lama dia bunuh diri aja ini terjadi ya di early game karena agak terlalu berefek juga ya kematiannya dan gak nge-nambah gold juga gak nge-nambah level di lawan jadi fine-fine aja seperti tp alami ya apalagi waktu matinya itu cuma berubah pada ini lihat tadi kembali dibawa di Hai penyakitnya Hai penyakitnya Hai penyakitnya Hai penyakitnya Hai pun pakai juga tapi lebih banyak batu-batu karena sampai juga paling ini mau ada sih emaknya ini dapat sakit banget nih kita lihat demiknya 90 cukup sekitar dua atau tiga kali ini dari kalau dari krip jadi kalau toks ini gunanya buat lompat lompatin kalau apalensi ini gunanya buat batun dan demiknya itu 150 ya di skill level 2 terus durasinya tuh 1,4 detik jadi selama kembangnya tuh tetap 1,4 detik itu suplam juga tapi gak sampai gak kena si yang berpirit juga pakai skill tiganya yang magic keluar jadi gak bisa kasih damage yang tinggi nih si spirit sama si Ian Bernie jadi gak berhasil roaming dari tiny tapi jangan putus rasa kawan tetap aja keliling-keliling ya kan karena pasti ada kesempatan yang tepat untuk ngambilin musuh si lawan bisa ngebudu lawan itu ada momen-momen tersandirinya tidak jadi oleh karena itu kita lihat ke luar dan sempat ke lokasi dibawah jadi war karena kita bisa melakukan terus dikasih dagger tapi sekali bedrider nya itu bisa kabur dengan perubangan-perubangan ini di high ground juga gak ada warp gak ada penglihatan jadi gak bisa dibunuh tadi padahal tinggal satu hit radiance middle tower sambil ke ini menit ke-4 udah jadi jadi trinkle boot terus magic stick buat apa nih buat dan mana kalau musuh nge-skip terus ada juga beri ini buat musuh nge-skip mana mango terus ward waktu yang ini supaya bisa lihat air ini kalau itu kan terlihat supaya bisa pasang ward supaya bisa lihat air ini tapi itu buat tempat yang lain waktu tuang-tuang bunuh juga kita ini juga di tower kembang selatang saya ini tempatnya ya saya lihat di tempatin di blaster back, tapi blaster back, bawah healing shell jadi kita mati, kita hukum di firestorm nya, kita lihat kena silence juga, tiny nya, jadi gak bisa bergerak tapi gak apa-apa, bisa buat musuh jadis kartu lumayan bermanfaat juga buat ngelaskirin sea of land nya jadi kita lanjut lanjut bot terjadi wargit lagi, kena slow, kena burn badrider, kena biabi nya sama modar nah ini, kembali ke top jadi gak berhasil ngebun tadi PA nya, 1 badrider nya juru terlalu di.. di.. masih nambah level masih nambah-nambah level masih nambah-nambah level buat maksimalin roaming nya ke tingkat yang lebih baik lagi apalagi, oh iya kalau tiny tuh, kalau ambil roaming gak usah ambil 3 maksimalin aja dulu nih siapa lensa mentos supaya bisa nge-lock musuh lama banget, terus bisa lompatin musuh jaraknya juga bisa makin jauh nih kalau kill nya makin tinggi lihat, ada 300 kalau level 4 yang gila lagi, kena silence sama kena stun sama nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi jangan terlalu berpengaruh ya kalau masih early game soalnya loto tuh bukan game-game yang yang monotone, yang gitu-gitu aja kondisinya bisa berputar balik di kondisi-kondisi tertentu di workbook tertentu apalagi kalau lawan terjadi miss miskomunikasi di temen-temen maupun misplay yang over dikit itu bisa comeback ya di pause ya kena bebenya miskonek tapi cepet aja oke, gak balik yang gak balik ini ini sabar kadang ini apa jika ketika 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 klik hmm set jika nge-stuck itu makin banyak dengan yang kena silence oleh krimstorff yang pentingnya sekat krimstorff blow untuk nge-stuck buat nge-stuck dilempatin kecuali jadi dapat magic shield supaya gak langsung mati guna terus magnusnya tadi gak kena ya di skill 1 oleh krimstorff timing juga gak kena misplay oleh nge-back jadi nge-comback kan tadi kita liat pelanggan juga kalau di bau menyanyi Yang satu strong, lalu obteh Ada dasin Rider-nya dengan boots Jadi Ada dasin Adakah ini sudah Dambah Masa, karena Ada yang dikai Ada ember Ini keluar Dan skill G6 G6 Jadi tidak bisa gerak Pertama skill 1 nya Pantom Assassin Ring Dajar ini Jadi Lagi menti Dibicu Back ini kembali roaming aja kembali lihat kondisi dimana waktu yang tepat dimana tempat yang tepat untuk ngepush musuh dimana waktu yang tepat untuk ngelog musuh dimana waktu yang tepat untuk terjadi awal lagi ya di tempat gak jani si grimstruck ini ngedenai si bontu sampai gak jalan biskita ini dari magnus iya itu dota ya kalau menit-menit setiap menit 5 itu 15 20 itu bontu itu jadi udah pasti kemungkinan terjadi war karena itu tadi maksudnya bb-bb lagi kita lihat sepertinya bb-bb ini terlalu nafsuan ya karena udah armor tinggi setaknya penyakitnya juga damagenya tinggi jadi so so pede aja maju tapi kalau ditikahin apalagi ada serta ini maka lagi ada serta ini misalkan ngepush musuh yang tinggi nih misalkan ngepush musuh lempati ngepush musuh tapi kembali gak sempat di log sama serta ini gak sampai tadi kenapa nih si magnus mau pause pause ini oke eh timingnya masih di klub disini berkini hampir mati dia fallin sini oh iya dia fallin sini dia fallin sini apa nih timing sprit ngasih remlunchnya disini buat bisa pindah dengan cepet Kalau punnya element, dia mungkin kena silent sama Trot, Tune juga, tapi si Tainy bisa memilih kondisi dan Tune juga beras, dia juga beras, dia ini, dia belakang saja, dia belum mati, Trot, punya si T2 mulai di perjalanan, dia juga kagur, terus PA maju, dan ditemui war buat clean damage BADRIDER nya di tempat yang di tower tapi ini juga di tempat yang lebih lezo kita tarik tadi the head nya kembali 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 maknus dan winterwivern karena sudah menetap durung-durung itu bagus banget kita lihat pd-pd ada bahan kembali kembali ke 2 jadi pemimpin anda Nä kembali 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 nama penginya kembali berมาang Mock juga. Ada Bandred Trot. Tampai 200 mana, ada 20. Kita coba Bandred Trot lagi. Bandred Trot. Mereka menjelokan dari Bandrider nya. Oleh Bandred Trot. Jadi, kita akan mendapatkan Bandred Trot lagi. Atau Ragnos. Tapi, diundang PA oleh Mr. Wyvern. takutnya bisa diperoleh tapi ga ada balik terus yang ada spirit di depan claim tanpa jauh PA lompat jauh nanti lawan di hit lagi nanti damage terus juga di offline PA nya dapat dash jadi kelihatan dia slow di balik kena creep lagi oleh PA wah dengar banget nih PA nya udah banyak banget damage nya ultinya juga cukup digress udah punya kedua udah 325% dari dmg semulanya terus juga tambah 51 berapa tuh kali ini dia dia ratusan lah jadi apalagi ada tiny buat ngelog terus si pantom pantom jadi bisa ngebunuh musuh dengan instan bisa kasih burst dmg dia dmg ternyata tadi hampir mati semua jadi ee mereka menggunakan ini tukus aja limit di silence lagi oleh yang berspirin tukang stun tukungan trot kena stun si tiny nya kena silence lagi banyak banget ngebunuh 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 ada dua nih yang di silence terus bisa ini mulai saling tidak menyerahkan di mata malam orang yang tidak bisa ngebunuh ke meter juga radiance middle yang buat terserah mana nih Hai buat oh ya berhasil buat segera sel buat kurangin dananya sih tapi bebnya bisa kembali bahwa tadi nggak semua muncul jadi dia di belakang dan kalau muncul mereka ketika dia di temannya si dia ini sudah bisa dibunuh dengan dia udah banyak banget, assistnya udah 12 4 kill, 5 death walaupun banyak deathnya tapi yang penting bisa membantu carrynya buat berkembang carrynya udah 8 kali kill, 0 kali mati dan 10 kali assist jadi Tiny berhasil nge-kasih kuat di Phantom Assistnya ini nya gini-gini aja ya cuma tranquil, magic ward, midlash supaya kuat pergerakannya supaya bisa nge-stank ke lawan supaya dijadiin heal sama mana terus ada dash juga sama smock biasanya buat nge-roll bisa buat ngetangkap lawan terus punya mau beli blink ya supaya bisa lompat ya bisa ikan soleh respect lagi tak ininya slowin oleh uterang ini terus tadi kaget kaget bisa ngamak walaupun di ulti tadi kayak biar pak jung SA-dia lupa juga sudah main車-nya pagi dilompatin oleh D raft táis ee penop nya pantook apa lp lem nog ee oh bantuman mertini apagum mata tambhur bisa empat,ocalyptic tiga buat memlihatkan mandi lagi bisa ngurangin armornya banyak banget terus ada juga ada ke-2 nya meldnya tambah 8-6-14 jadi physical damage itu sangat banget kalau Hai tidak juga walaupun ya kembali ya di daya ini lihat kayak ininya udah berhasil juga dibunuh juga. Terus ngetos, ternyata dan ngetah ini tadi dilompat, terus ngetah ini tadi lompat terus Tos, ini artisan ke BB supaya dua-duanya bisa mati, kita kena magic damage di samaan, karena di mana nih? Di barat segera, di band gomongan ini, kita kena damage-nya. Terus, kita kena damage-nya juga di selama 1.4 deting nih. Kena batu-batu nih. Ya, udah susu aja, tower 2, unit ke 19. Kita ini-nya ambilin lane, supaya... Grab natural dari team Radian bisa nge-push toh-duanya. Kapa ini? Kena tofon-nya, kita ini. Kena tofon-nya, kita ini. Mau land-nya bisa doang lane, tapi kena valence juga. Kena shockwave juga. Ini, kena tofon-nya. Jadi walaupun karena kelihatan, gak bisa lihat lagi sembunyi, tapi bisa dilompatin di Magnus-nya. Tadi matos. Heheheheheheheheheheheheheheh Tadi mati di Grand Croc. Menit ke-tiga, maaf, menit ke-tiga, paham, sudah 20 kali. Tim Radian udah 39 kill, dan 16 kali kill oleh tim Dyer udah jauh banget perbedaannya. Kita lihat di team ini juga, 6 kali kill, 6 kali dead, dan 14 kali asis. Jadi sekitar 20, ya sekitar 50 persen lah, meng-kill dari Dyer udah jadian itu. Dari, ee, berpengaruh dari team ini. Oh ya, team ini skill tiganya, ini saya lupa lah. Buat nge-ambilin, apa nih, si team ini, si pon-pon ini dikasih jadiin pedang. Supaya kita kasih di damage, terus bisa dilemparin juga. Terus ultinya grow, buat nambahin armor, terus nambahin tubuh biar lebih gede. Terus nambahin attack speed, oh maaf, dikurangin makin speed. Sampai dampaknya itu makin menampak grow-nya ini, makin sakit. Dyer udah mendampaknya itu, makin sakit. Dyer udah 20, udah push warag, sudah push juga tower 3. Musuh juga udah agak berkutik, kita lihat. Dyer udah segitnya. Malah jadi ya, kalau, jika lihat, kalau kalau kuat nggak berkutah di mana. tidak bisa menang udah ada kesempatan buat menang ini dimanfaatin buat menang dari tim radiat si apa nih tim radiat